Dan beneran mau kayaknya berubah Hahaha Sampai mau kayaknya berubah Halo semuanya balik lagi bareng Simanceng Gaming disini Kali ini Legend of Frontier Udah update patch 1,5 nya Dan ada mode baru Yaitu ada laps dan disini ada aram Jadi kita bakal nyobain Mode baru ini dan Ngerasain gimana sih serunya Main laps aram ini Oke kita langsung aja play Bagus ya ini ya Wedding screen nya Dan suaranya Kayak ada di pabrik gitu Hahaha Oke Kita bakal lawan kucing disini Oke Oke ada Anivia Jinx, Timo, Sen Kayaknya aku bakal nge-replace Sen disini sih Anivia mungkin aku bakal nge-replace Lah lagunya yang bagus ini ya? Hahaha Menurut kalian gimana? Nah kalo aku nge-replace Lagunya bagus ini sih Dan kita ternyata Ada Darius dan Trindemir Jadi PNZ, Freyal dan Noxus Jadi nanti tuh Dek kita bakal diacak tergantung dari Champion yang ada di tangan kita ini Jadi kita ngambil Darius, Jinx, Timo dan Trindemir disini Kok lagunya bagus? Dan ternyata kita dikasih Kayak gini kita gak bisa main sih disini Dan disini kita lain bisa lihat Di sebelah kanan malah kita dimulai dari Tiga Jadi kita langsung dimulai dari round ketiga Dan kita gak bisa lihat Champion lawan gitu Dan gak bisa lihat region lawan Jadi kita harus menembak-nembak gitu Jadi seru banget sih Apalagi kalo kalian bisa mainin sama temen kalian sih Aku disini suka lagunya sih Bagus banget lagunya Oke ternyata dikasih kucing Kita co-ringing aja disini Mungkin mati si Timo Oke, Brutal Awakening Jadi berarti ya Shadow Isle Tapi kita belum tahu Apa Hero nya Sumpah aku suka lagunya ini Daripada yang baru-baru yang lain ya Lebih Fun gimana gitu Oke Hero-hero kita gede-gede semua sih disini Dan di tangan Cuma spell semua Oke ada cloud favorit disini Oke Kita bisa aja battle fury ini Si Timo Hehehe 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 Okay Di slippery worth Raider Kita bisa ngeluari cloud favorit disini. Oke. Kita block aja. Jadi kemungkinan dia mungkin ada file fix tapi kan kita nggak tahu. Jadi kita RNG aja sih. Oke next round kita bisa battlefury. Oke dia warning shot disini. Nah tapi buat apa warning shot? Oh ternyata dia ada leasing. Tadi kalian lihat kan kalau dia nge-skill ternyata dia ada leasing. Jadi kelihatan kalau dia pake leasing disini. Oke kita serang aja disini. Semisal dia nge-block ke Timo kita bisa gunain battlefury dong. Timo 9 per 5 coy. Nggak gila apa ya. Oke trash. Disini kita bisa mulai dari sih dan dari usinya udah level up disini. Oke. Kita bisa ngebunuh si trash disini. Nah kita pas aja dulu sih. Kemudian dia bakal. Oke. kesini ngeluarin Tres. Eh ngeluarin Darius. Kemudian dia bakal ntarik si crowd favorit. Oke. Kita bunuh satu aja disini. Nah, selanjutnya kita langsung open attack Oke, ada katalis Oke, disini kita masih ada Brothers Bond Timo Battle Fury dong Kita bisa ngeluarin Brothers Bond disini Oke, dia absorb, mati dong Oke, kita menang di percobaan Lab First Try dong Oke, eksperimen succeed Oke, jadi review gue dulu yang buat ini Pertama, dia Birdnya bagus banget Terus, kedua lagunya fun banget sih Aku lebih suka lagu ini daripada yang Bird-Bird yang lain sih Kalau menurut kalian gimana? Oke, Lab First Try langsung menang Kita bakal coba lagi untuk yang kedua kalinya Jadi kemungkinan kita bisa Gimana kalau aku punya ide sih nanti Beat Me-nya Itu kita bisa aram Kan soalnya aram ini bisa dimainin sama temen kan Jadi kita bakal coba mungkin Minggu ini atau minggu depan kita bakal coba Beat Me Tapi modenya aram Kita gak pake deck kita sendiri gitu Di having fun aja gitu Kan kemarin juga kalian udah bisa ngalahin aku sih Dan skornya jauh banget Satu per empat kalau gak salah Kayaknya ada Swain, Miss Fortune, Malkai Twisted Fate Aku seneng banget ada Twisted Fate Disini Kita coba buang Miss Fortune-nya sih disini Kayaknya kita kembali lagi Trindemir Jadi kita disini ada empat region Ada Noxus, ada Freyal, ada Shadow Isle, ada Beach Water Maruk ya Ini namanya Maruk Oke ada Entret, ada Stoking Wolf Kita ngelari Stoking Wolf aja berarti Ini Cookies ya Oh iya Oke di Fading Memories disini Tapi Bor ini gak ada dijual ya Kalau dijual bagus ya Eh dijual gak sih? Coba nanti kita cek di Oke dia ngeluarin Lucian disini Kita ada Ruination Dan ada Braum disini Oke kita disini bisa Pas dulu mungkin Ya kita pas dulu sih menurutku disini Oke Kita bisa ngeluarin Mau Kaye dulu disini Oke Sapling Toss Kita ngeluarin Twisted Fate Disini kemungkinan Aku bakal ngeluarin Blue Card aja sih Kita bisa ngebunuh si Lucian ya Dengan si Sepp Laying ya Oke kita dapet color creature disini Oke kita dapet color creature disini Oh iya Oh iya Each round the first time you play Another ally Oh Kita cuma bisa pass aja disini Oke Oke dia keluar semua Jadi kita bisa Ruination Next round Kemungkinan Kita bakal Ruination disini Oke ada Phantom Raster Berarti combo nya Phantom Raster banget ya Oke Oke Oh Sakit banget ya oke oke di sini kita bisa attack langsung mungkin oke 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 nice banget dia mau ngeluarin ini jadi kita bisa pass aja sih oke disini kita bakal ruination sih bakal ruination disini hehehe oke nice dia ngeluarin dekarain berarti kita bisa ruination disini semoga aja gak ada deny oke nice gak ada deny hehehe oke ternyata dia end ini kita bisa lirikindler disini oke kita bisa open attack mantap sekali oke 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 ada soul shaper kita disini bisa ngeluarin tridemir mungkin ini bakal ngeluarin tridemir disini oke oke di ruination balik untungnya kita tadi ngeluarin tridemir duluan jadi kan tridemirnya gak jadi mati kan disini dia malah berubah oke jadi kita bisa ngeluarin iceborne jadi kita next run kita bakal nyerang kan eee kita coba ngeluarin soul shaper disini hmmm disini kita udah bisa menang sih kita coba open attack aja sih hehehe hehehe tau dia punya yang lainnya oke ternyata dia ada veng genge disini oke disini kita bisa ngeluarin crawling dulu sih hmmm no 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 kita ngeluarin mau kei dulu aja terus kita ngeluarin swain katu kita ada berapa sih dua-dua ya crawling sensation ini kita masih bisa nge-defense oke dia ada brom lagi disini kita bisa entret kita bisa main gold card disini but ampun apa apa nge-stun si great horn company disini hehehe kita bisa bikin sapling jadi iceberg hehehe 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 wong gila gak tuh oke disini kayaknya kita bakal hmmm swain aja sih kan disini gak ada yang bagus buat nyerang hmmmm hmmmm nge-stun ini apa saja dulu sih bikin unkartun ada gini semua sih bingung unkartun ada gini semua sih okee ada draw gangplank padahal kita gak ada gangplank loh okee disini pas aja dulu selalu kita harus ngasih space dulu disini kita butuh space disini disini bakal mati oke apakah kita beneran bisa ngeluarin gameplay disini oke sih makanya dua lagi sih dia kita bakal menangnya gara-gara maokai dong kalau kayak gini caranya bikin gak keke banget kita bisa squad squad navigator kita coba ini apakah dia bakal ngedraw gameplay dan beneran maokainya berubah sampai maokainya berubah dia tinggal 4 jadinya yang kita masih 17 pengen ketawa oke disini kita bisa kita bisa ngering bagus sayangnya kita cuma bisa bertahan aja sih menurutku disini kita bisa naikin sapling biar jadi 4 per 3 setelan nanti dia keluar lagi lumayan lah paling gak kita bisa membunuh si ini oke kita masih ada elixir of iron sih dan dia bukan bisa regeneration kartunya di tangan tinggal 3 sih tentunya kita bakal bisa menang sih disini tinggal menunggu 3 round lagi menang gara-gara maokai dong oke dia bermain lama-lama berarti dia tuh memakai tadi ada braum ada ada yesuo ada siapa itu eh karim banyak juga regernya kayaknya 4 juga kayaknya oke disini stand united ken pinter banget tapi ya buat apa sih memang ngebikin mati sendiri bikin ketawa aja kayaknya kita masih bisa bertahan sih dalam 3 round tuh kan 4 per 3 siplingnya ya oke kita tuh mau join ini aja si speederling dan musuhnya surrender ya kita berhasil lagi eksperimen sukses jadi 2 kali langsung menang dan yang terakhir lebih surprise lagi karena kita bisa menanginya dengan maokai berubah maokai level up dan kita bisa ngemil si deck lawan gitu oke gitu aja makasih yang udah nonton jadi kalian harus jadi kalian harus cobain mode baru di legend of runterra ini aram karena ini seru banget dan kalian bisa bereksperimen kan ini tentunya disini dia bukan kompetitif seperti gauntlet si singleton disini dia lebih fun lebih eksperimen kita bisa lebih eksperimen kan decknya tuh RNG juga random jadi kalian harus tentukan dulu region mana yang kalian ingin pakai itu dari champion yang kalian pilih gitu pas pertama kan kalian disuruh milih 4 champion nah disana kalian harus ngeliat regen-regennya juga kalian pengen main regen mana katanya lihat dari championnya aja gitu oke gitu aja makasih yang udah nonton jangan lupa subscribe channel aku terus mungkin kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah dan selamat bermain legend of runterra tentunya mode baru aram